Selamat datang di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan pada hari kebangkitan ini. Mari sebelum kita bersama mendengarkan firma Tuhan, kita tundukkan akan kepala kita, kita berdoa. Bapak, bukalah telinga kami untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah mata kami untuk melihat kajaiban karyamu. Buka pikiran kami untuk mengerti kebenaranmu yang teramat dalam. Dan lembutkanlah hati kami untuk menati perintah-perintahmu. Urapilah kedua hambamu ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 50 sampai ke-58. Dibacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, kemudian Pak Vincent akan membacakan di dalam bahasa Inggris. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis Maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum daurat Tapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Karena itu saudara-saudara yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Ialah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jeripayamu tidak sia-sia Today's sermon is going to be taken from 1 Corinthians chapter 15 Verse 50 to 58 This is the word of God I declare to you brothers and sisters That flesh and blood cannot inherit the kingdom of God Nor does the perishable inherit the imperishable Listen, I tell you a mystery The thing that is written will come true Death has been swallowed up in victory Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin And the power of sin is the law But thanks be to God He gives us the victory through our Lord Jesus Christ Therefore, my dear brothers and sisters Stand firm Let nothing move you Always give yourself fully to the work of the Lord Because you know that your labor in the Lord is not in vain That is the word of God So, teriakasih di dalam Tuhan Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus kita Dalam suasana yang berbeda Beloved brothers and sisters Today we celebrate the resurrection of our Lord In a different atmosphere Kita merayakan kemenangan Tuhan kita Di tengah pandemi COVID-19 We celebrate his resurrection In the middle of the COVID-19 pandemic Pandemi virus corona adalah kabar buruk This pandemic is bad news Kabar buruk yang membawa ketakutan dan ancaman This is a bad news that brings up fear and threats Baik ancaman kesehatan maupun ekonomi May it be for our health or in economy Hebatnya wabah ini adalah di seluruh dunia terkena dampaknya This pandemic has impacted all the world All countries Boleh dikatakan seluruh umat manusia Hari ini 7,5 miliar orang harus menderita Karena wabah ini We can safely say that all humanity All 7,5 billion people Are impacted because of this pandemic Ada yang menderita langsung Ada yang menderita secara tidak langsung There are those who have been impacted directly There are those who have been impacted indirectly Ada yang menderita secara fisik terjangkit penyakit ini There are those who suffer physically because of this sickness Ada yang menderita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai There are those who suffer because they lost their loved ones Ada lagi yang menderita karena kehilangan pekerjaan mereka There are those who suffer because they lost their jobs Dan boleh dikatakan semua kita menderita Karena isolasi secara sosial And we can also say that all of us have suffered because of social isolation So that virus corona membuat kita kembali melihat beberapa kebenaran This coronavirus has brought our eyes to see some of the truths Kebenaran-kebenaran ini seringkali kita abaikan ketika suasana lancar These truths have been so easily ignored when everything is alright Pertama, betapa kita adalah makhluk yang rapuh dan lemah First that we are fragile human beings Tubuh kita tidak cukup kuat bahkan untuk melawan virus yang begitu kecil Our body is not strong enough to fight this micro virus Kedua, kematian begitu nyata dan begitu terasa dekat And secondly, death is so real and feels so close and near Kematian jelas adalah bisnis sehari-hari manusia Death is everyone's business of course Tanpa virus ini pun setiap hari, setiap detik Manusia di dunia mengalami kematian Even without this virus, every second, every day there are people who die Tetapi virus ini membuat mata kita Harus terus menatap angka-angka yang ditayangkan di TV Yang saban hari terus meningkat jumlahnya But this virus has forced us in a way to look at the numbers Where every day the numbers increase day by day in the television Of the people who have been casualties of this pandemic Dan itu bukan segedar angka saja Karena di antara angka-angka itu ada teman dan saudara yang kita kenal Ada orang yang kita kasihi And those are not just numbers Because among those numbers there are people who are our friends Our relatives and people who we love Kita disadarkan musuh manusia yang terbesar adalah maut We have to come to realization that the biggest enemy of humanity is death Apa yang kita lakukan saat ini Dari social distancing, pakai master, apply hand sanitizer, mencuci tangan Semua adalah kita tidak mau takluk pada maut ini Everything that we do today That applying hand sanitizer or wearing masks All we do that All of this we do because we want to prevent ourselves from having to face this ultimate enemy Dokter-dokter, perawat-perawat tenaga kesehatan Mengorbankan waktu, tenaga, dan keluarga mereka Untuk apa? Dokters, nurses, and people who are involved in the healthcare system They have to sacrifice their time with their family For what? Yaitu agar pasien-pasien tidak takluk pada maut So that the patients will not succumb to death Akli-akli sedang berpacu untuk mendapatkan vaksin dari virus ini Untuk apa? The experts are doing all their best so that they can get the vaccine For what? Itu agar bisa mengawalkan virus ini Dan kita tidak takluk pada maut So that we can defeat this virus So that we may not succumb to this death Tetapi saudara sekalian kita mengakui Seberapapun mulia yang telah dilakukan Semua usaha manusia tidak mampu mengalahkan maut But we all know and we acknowledge that whatever we do We cannot defeat death Apa yang kita bisa lakukan Paling-paling adalah memperpanjang umur manusia Menunda kematian The only thing that we can do is not to end death But only to prolong our life and to suspend death Ketika sebentar lagi vaksin virus ini akan diluncurkan When the vaccine will be launched Virus klora akhirnya bisa diatasi Mungkin kita bisa sebentar menarik nafas When this coronavirus has been eliminated Or at least the threat has been eliminated Maybe we can breathe easily Tetapi musuh utama Maut belum dikalahkan But the ultimate enemy has not been defeated Manusia tetap menghadapinya Jika bukan oleh virus ini Maka ada virus-virus lain yang mungkin akan muncul We haven't defeated the final enemy Without this virus There are also other viruses that might come after this Jika bukan oleh sakit ini Mungkin ada sakit-sakit lain If not because of the sickness Maybe there are also other sickness Kita menghadapi kenyataan Maut tidak dapat dikalahkan oleh usaha manusia We face the reality that death cannot be defeated by human efforts Tapi pujui syukur kepada Tuhan But praise be to God Disinilah ada satu kabar baik This is where the good news come Kabar baik kita melayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita The good news is that we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ Ada tiga hal tentang kabar baik ini There are three things about this good news Pertama Yesus Christus dia mengerti penderitaan kita First that Jesus understands our suffering Dia mengalami penderitaan kita He experience our suffering Hari ini kita tidak menderita sendiri Today we are not suffering alone Bukan saja seluruh dunia ikut menderita Not only all the world is also suffering with us Tetapi Allah pun ikut menderita bersama But also God is suffering with us Ini adalah satu misteri kebenaran yang amat dalam This is a mystery This is a truth so deep Bahwa dia bukan Allah yang duduk disana Di atas tatanya Dan dia duduk santai sementara Dunia ciptaannya dalam gadaan chaos That he is not a God that sits upon his throne up there That he is looking down Looking at the chaos of this world Tidak Dia adalah Allah yang turut merasakan penderitaan kita No, he is the God who suffer with us Dan bukan saja turut merasakan Tapi ia sendiri mengalami penderitaan kita Di dalam diri anaknya Yesus Kristus And not only that he feels the suffering But he experienced the suffering itself In the son, Jesus Christ Saudara ini adalah misteri Bahwa Allah mau Allah bisa turut menderita Bersama dengan manusia This is a mystery That our God wanted to suffer with us Ia bahkan menderita sampai mati di atas kayu sali He even suffered to death on the cross Tidak ada manusia mengalami penderitaan yang sebanding Dengan apa yang telah dialami oleh Yesus Kristus Di atas kayu sali No human being have ever suffered as much as Jesus did Sadarapar waktu engkau menderita When you are suffering Teman dan saudaramu mungkin tidak mengerti Your friends and your relatives may not understand Bahkan mungkin keluarga sendiri Orang yang paling dekat bisa saja tidak mengerti Maybe your own family may not understand your suffering Tetapi jangan pernah berkata Allah tidak mengerti But don't ever say that God doesn't understand Tidak, ia mengerti dan ia peduli No, he understands and he cares Dan ia mengalami sendiri saat anaknya mati di atas kayu sali Maka camkanlah Yesus mengerti dan Yesus peduli Apa yang engkau derita Kedua Tuhan Allah telah mengalahkan maut Apa yang telah gagal dilakukan manusia sepanjang sejarah Telah sukses dilakukan oleh Yesus Kristus What has been the failed enterprise of human beings That is to defeat death Has been successfully been defeated by God himself Ia telah mengalahkan maut He has defeated death Ia memang telah mati di atas kayu sali We admit that he was dead on the cross Tetapi maut tidak dapat menahannya lebih dari tiga hari Hal kita mencatat Ia mati pada hari Jumat tetapi ia bangkit pada hari Minggu The Bible records that he died on Friday And he resurrected on Sunday Kita berkata haleluya maut telah di kalahkan We say haleluya Death has been defeated Kuburan itu kosong dan ia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya The tomb is empty and he has appeared himself to his disciples Akitab mengatakan dia adalah buah pertama kebangkitan The Bible says that he is the first fruit of resurrection Karena dia yang pertama melakukannya Because he is the first one to do it Saya adalah mungkin heran mengapa saya katakan yang pertama And you might be wondering why is it that he is the first one Engkau tidak salah mendengarkannya You didn't hear it wrong Yesus adalah yang pertama kali mengalahkan maut Jesus is the first one that defeated death Benar sebelum Yesus Ada orang yang dibangkitkan di perjanjian lama dan di perjanjian baru True that before Jesus there are people who have been resurrected In the Old Testament or in the New Testament even Tetapi mereka yang dibangkitkan akhirnya mati juga But those who have been resurrected will eventually find death as well Rasarus makanya dia mati empat hari kemudian dibangkitkan Tetapi kembali kemudian dia mati lagi Like Lazarus he was resurrected but afterward he died Hanya Yesus yang mati Kemudian dia bangkit dan dia tidak mati lagi Only Jesus is the one that died and then resurrected and never died again Tetapi ia terangkat ke surga di dalam tubuh kebangkitannya But he ascended to heaven in his resurrection body Holy sebab itu Alkitab mengatakan Yesus adalah buah sulung kebangkitan And that's why the Bible says that Jesus is the first fruit of resurrection Puji Tuhan Tuhan Yesus telah bangkit Ia telah mengalahkan maut That Jesus has risen and Jesus has defeated death Ia telah menang He has been victorious Dan yang ketiga dia juga memberikan kemenangan ini kepada kita And he also shared his victories with us Ini ada kabar baik yang luar biasa This is really wonderful good news Karena dia bukan saja menang sendiri Tetapi dia akan memberikan kemenangan itu kepada kita Because he didn't win by himself but he shared his victory with us Di dalam 1 Corinthians pasal 15 ayat 57 Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan itu kepada kita Oleh Yesus Kristus Tuhan kita In 1 Corinthians chapter 15 verse 57 it says But thanks be to God he gives us the victory through our Lord Jesus Christ Saudara kita perhatikan disini Yesus yang telah menang memberikan juga kemenangan itu kepada kita So we see here that Jesus that has been victorious He also given his victory to us Kemenangan itu telah kita dapatkan That victory is ours now Saat kita beriman kepada Yesus Kristus When we put our faith to Jesus Christ Saat ini juga ketika engkau beriman pada Yesus Engkau telah menang Even at this very moment if you put your faith in Jesus You are victorious Tetapi buah kemenangan akan kita nikmati secara penuh Saat Yesus Kristus datang kembali nanti But the fruit of the victory is going to be experienced fully When Jesus comes again the second time Ketika dia datang kedua kalinya Ketika trompet berbunyi kita mengatakan Mereka yang telah mati akan dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kemuliaan Mereka yang masih hidup saat itu akan diubahkan Maka saat itu tubuh yang binasah akan ditelan oleh tubuh yang tidak binasah Akita mengatakan kita akan mendapatkan tubuh yang baru Ini tubuh yang mulia, tubuh yang tidak dapat binasah This is a glorified body, a body that cannot perish Maka saat itu maut tidak berkuasa lagi And at that time death has no power upon us anymore Maut telah di kalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kita Death has been defeated by our Lord Jesus Christ Dan dia juga memberikan kemenangan itu kepada kita And he has also given that victory to us Puji syukur kepada Tuhan Allah Yang begitu besar memberikan Yang telah memberikan anugerahnya yang begitu besar untuk kita Praise and thanks be to God For he has given us this wonderful grace Dan bagaimana kita meresponinya But how do we respond to this? Akita mengatakan di dalam ayat yang ke-58 The Bible says in the verse 58 Bahwa kita pertama, saudara-saudara yang kekasih Berdirilah teguh, jangan goyah Therefore my dear brothers and sisters, stand firm Let nothing move you Kita tidak digoyakan oleh badai dunia We are not moved by the storm of this world Kita harus hidup penuh iman, keyakinan, dan pengharapan We have to live full of faith, hope, and love Ada keyakinan bahwa ia menjaga kita There is this conviction that he protects us Ada pengharapan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita Dari kasih Allah di dalam Yesus Christus Bahkan kita tahu bahwa pada akhirnya Maut akan di kalahkan di dalam Yesus Christus And we know that in the end, death will finally be conquered by Yesus Christ Kedua, kemudian Akita mengatakan Baiklah kita Untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan And then the Bible continues And this is the word of God Always give yourselves fully to the work of the Lord Alkitab mendorong kita Firman Tuhan mendorong kita Bekerja melayani Tuhan The Bible is encouraging us Exhorting us to work fully for God Mengapa demikian, seseorang aku? Why that's the case? Karena semua yang dilakukan manusia untuk diri sendiri adalah sementara Because everything that human beings do for themselves are going to be temporary Apa yang kita lakukan di dunia ini Fana tidak dapat dibawa ke dalam kekekalan Everything that we do in this world is going to be temporary We cannot bring it to eternity Tetapi tidak ada demikian pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan But not the case with the work that we do in the Lord Alkitab menakan ceripayamu di dalam Tuhan tidak sia-sia The Bible says that your labor in the Lord is not in vain Mari saudara di tengah dunia yang sedang bergecolak Now brothers and sisters in the midst of the chaos of this world Mari kita berikan diri untuk melayani Tuhan Let us give ourselves to the service of the Lord Jangan kita fokus kepada diri sendiri Don't just focus on ourselves Jangan digoyakan kita akhirnya fokus kepada situasi dan kondisi dunia yang selalu chaotic Don't be moved by the situation of this world that is always chaotic Tetapi marilah kita fokus kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan But let us focus on what God wants us to do Karena Kristus telah menang Because Christ is victorious Dan dia di dalam dia kita juga telah menang And in him we are also victorious Terpujilah namanya yang agung Praise be to his great name Di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus In the name of Father, Son, and the Holy Spirit Amin Amin Mari kita tutup di dalam doa Let us pray Bapak kami telah mendengarkan akan firmanmu Father we have listened to your word Kedua hambamu ini telah selesai berbicara And we have finished speaking Tetapi Roh Kudus biarlah terus berbicara di dalam hati setiap kami But we pray that the Spirit may continuously speak to our hearts Memberikan kekuatan kepada kami Untuk menuruti akan firman Tuhan To strengthen us to obey the word of God Di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Jesus Amin Amin